selamat menikmati supaya talas beneng tersebut atau keripiknya ini tidak gatal di ridah talas beneng ini selain dibuat untuk keripik juga dibuat untuk tepung untuk aneka makanan seperti prunis atau bolu dan sebagainya ya ini di tangan saya ini talas beneng nanti kita potong-potong talas beneng ini dan nanti kita rendam dengan air garam supaya rasa dari talas beneng ini enak gurih dan tidak gatal di ridah oke bro nanti kita lihat bagaimana tata cara atau tip awal dibuatnya keripik dari talas beneng selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.